Ya, pemirsa sudah sepekan pedagang di pasar Kuala Tungkal kekurangan hasil tangkapan laut nelayan. Hal ini dikarenakan banyak nelayan yang gantung jaring dikarenakan kondisi cuaca di perairan timur Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah. Dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cik TV. Saya Hamida Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cik TV Inspirasi Kito. Sudah hampir sepekan terakhir pedagang tangkapan laut di pasar Tanggora Jambi, Kuala Tungkal menyebut bahwa hasil tangkapan laut berkurang. Hal ini disebabkan banyak nelayan yang gantung jaring diduga akibat cuaca di perairan timur Jambi yang tidak menentu. Meski demikian, pedagang mengaku kondisi ini belum menyebabkan kenaikan harga. Dikarenakan tingkat permintaan masyarakat juga tidak ada lonjakan dan masih stabil. Turun harga atau memang pendapat tangkapan lautnya kurang? Pendapat penangkapan kurang, daya beli pun kurang. Berarti nelayan juga tidak ada melaut juga lah bang jarang ini ya? Tangkapan dari nelayan? Kurang, kurang. Kalau pas lagi isi kurang, atau malah isi nelayan berkurang penangkapan. Kalau kayak? Tidak sesuai dengan biaya ke laut. Penjualan sendiri kayak mana harga-harga ini? Stabil apa naik ini? Kalau harga ini stabil lah. Stabil lah. Ada malah bisa menurun lagi. Menurunnya. Daya beli berkurang juga. Daya beli berkurang ya. Ucapan serupa juga dituturkan oleh Bah Rudin. Akibat tangkapan laut berkurang, ia terpaksa mengurangi jual tangkapan laut sehingga saat ini ia hanya fokus menjual kepiting, udang, dan kerang saja. Sedangkan jenis ikan laut terpaksa tidak ia jual untuk sementara waktu hingga tangkapan laut di tingkat nelayan melumpah atau banyak. Anu lah, agak meleset lah. Karena bulan ini kan bulan 10. Tombak kuat. Mencari nelayan itu malemlah tergantung daripada cuaca. Berarti tangkapan dari nelayan itu agak kurang juga. Kalau penjualannya sendiri, keman harga-harganya? Stabil atau ada naik? Kalau kami penjualannya itu stabil lah. Stabil ya? Harga yang biasa-biasa lah. Ada naik. Terus naik. Karena tambah lagi keadaan musim kayak gini. Tau deh lah kan. Masih musim ke demi ini. Untuk diketahui, harga tangkapan laut yang cenderung stabil yakni seperti kepiting Rp140.000, ikan bawah Rp50.000, ikan sarden es Rp35.000, kerang Rp25.000, singgut Rp25.000, dan udang Rp20.000. Surya Kurniawan, Cuk TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!